Jadi kalau kita membantu, itu sebetulnya kita membantu diri kita dong? Rezekinya saya, rezekinya saya Karena dokter, dari kru beliau nih, dari staff beliau Dari 2019 sudah selalu bicara mau bangun masjid, betul nggak? Saya selalu ngomong mau bangun masjid, mereka larang saya terus Jujur Pak Ustadz, orang tua saya juga ngelarang saya Karena kan kita ini non muslim, kita ini juga minoritas Pak Ustadz Jadi kan kita kan jangan terlalu kos ke agama Sebetulnya untuk urusan sosial dong ya Nggak ada masalah dong Sosial ya, kayak orang Islam ada juga yang membangun ke tempat ibadah non muslim Ya, itulah tanda kita nih hidup bersosial ya Ya nggak boleh mungkin mencampuri tata-tata cara ritual Ya, terus tiba-tiba udah ikut juga sembahyang di tempat orang lain Sementara dia belum di agama itu, itu mungkin agak sensitif ya Tapi kalau hanya untuk membantu belikan karpet, belikan tempat wudhu, belikan cek buat masjid ya Kenapa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang beragama lain Hari ini saya menonton podcast Dr. Richard Lee Berbincang dengan Ustadz Dari Sulaiman Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang perlu saya uruskan Bila khusus dalam penerimaan sadekoh atau infak Atau apapun lah, sumbangan apapun Dari Dr. Richard Lee untuk pembangunan masjid Ustadz Dari Sulaiman, maaf bukan bermasuk untuk menasihati Saya juga sudah membangun beberapa musholah Sekarang sedang akan ya membangun lagi majlis dan masjid Tapi selama saya membangun Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan Saya punya yayasan, nomor keningnya ada Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan Kalau dari orang yang sudah saya kenal mungkin saya bisa menerima Karena untuk membangun rumah Allah itu haruslah benar-benar dari uang yang halal Haruslah benar-benar uang-uang umat muslim yang benar-benar tawadu Kepada perjuangan di jalan Allah SWT Bukan buka keran-keran pada seluruh Indonesia agar menyumbang semuanya Kalau itu uang hasil korupsi Uang money laundry Maka masjid itu akan menjadi mudarat nantinya Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya, persahabatan Dr. Richard Lee dengan Ustad Derry Suleiman makin kental Hal ini ditandai dengan Dr. Richard Lee yang menyumbang masjid milik Ustad Derry Suleiman Dengan membeli beberapa tulisan Ustad Derry Suleiman Untuk pembangunan masjid tersebut Namun yang aneh adalah Firdaus Oyubo mencak-mencak guys Saat melihat Ustad Derry makin lengket aja dengan Dr. Richard Lee Dan dia mengkritisi sumbangan yang diberikan oleh Dr. Richard Lee kepada Ustad Derry Suleiman Dan kita tahu bahwa Dr. Richard Lee ini sejak kecil ingin membangun masjid meskipun non-muslim Nah bagaimanakah pendapatan Anda soal ini? Sekali lagi like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan Anda boleh bebas berdapat di kolom komentar video ini Dr. Richard Lee sampai bilang Ustad Derry Suleiman adabnya keren banget Dia juga bilang gitu, aku juga bilang gitu Oh, dua-duanya bilang ya berarti ya? Akhirnya kita sampai sekarang jadi sahabat, jadi teman Bahkan dia kan orang Melembang tuh Dan sekarang aku kan lagi ngelukis alku peran 30 juz Waktu live itu spontan Waktu live, boleh gak saya bangun masjid? Menyumbang bangun masjid? Boleh enak Dan jujur Ustad Derry saya sama anak buah saya katanya Saya sejak dulu, pengen sekali bangun masjid Dan waktu live langsung dia donasi dua halaman lukisan alku peran Kan saya lagi ngelukis 30 juz nih Satu halaman donasi 10 juta Waktu itu dia langsung menyumbang dua halaman mesti 20 juta Kemudian kemarin saya ke Palembang dua hari yang lalu Ketemu dengan Dr. Richard Lee di Palembang Karena dia kebetulan di Palembang Dia bilang, Ustad, dia yang minta Boleh gak aku lihat masjid yang sudah dibangun? Ya ajalah ke masjid Petur Rahman itu Di Palembang, di jalan Bang Raya 3 Di Bang Lebar Daunnya Orang Palembang boleh kalian datang ke sana ya? Itu gak aja udah di istana gue Subhanallah Pas sampai di sana Dia lihat lukisan alku peran dengan kaligraf Saya bilang, Ustad, boleh gak saya nyumbang lagi? Boleh Saya ikut, oh satu juz Satu juz berarti dua puluh halaman kan? Dan langsung dia serahkan, dia transfer uang dua ratus juta Berarti dia menyumbang untuk masjid yang sedang kita bangun sama-sama dua ratus juta Dan ini sebuah wujud toleransi yang luar biasa Bu Dr. Richard top deh macam Ya kalian doakan Dr. Richard sehat-sehat, selalu bisnisnya lancar Orang baik terus kita doakan Kalau hidayah, in the hand of Allah Hidayah itu dalam kegama Untukmu agamamu, untuk kegama aku Dan waktu live langsung dia donasi dua halaman lukisan alku peran Kan saya lagi ngelukis 30 juz nih Satu halaman donasi 10 juta Waktu itu dia langsung nyumbang dua halaman berarti 20 juta Kemudian kemarin saya ke Palembang dua hari yang lalu Ketemu dengan Dr. Richard Lee di Palembang Karena dia kebetulan di Palembang kan Dia bilang, Ustad, dia yang minta Boleh gak aku melihat masjid yang sedang dibangun? Saya ajalah ke masjid Baitu Rahman itu Dan mana mas itu? Di Palembang di jalan Bang Raya 3 Depang lepar daunnya, orang Palembang boleh kalian datang ke sana ya Itu gak jauh dari istana gubernur Subhanallah pas sampai di sana Dia liatlah lukisan Al-Quran dengan kaligrafi Terus saya bilang, Ustad boleh gak saya nyumbang lagi? Boleh Saya ikut satu juz Satu juz berarti 20 halaman kan Dan langsung dia serahkan, ditransfer uang 200 juta Berarti dia menyumbang untuk masjid yang sedang kita bangun sama-sama 200 juta Dan ini sebuah wujud toleransi yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang beragama lain Hari ini saya menonton podcast Dr. Richard Lee Membincang dengan Ustad Dari Sulaiman Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang perlu saya uruskan Kepul khusus dalam penerimaan sadekoh atau infak Atau apapun lah, sumbangan apapun Dari Dr. Richard Lee untuk pembangunan masjid Ustad Dari Sulaiman Maaf bukan bermaksud untuk menasihati Saya juga sudah membangun beberapa musholah Sekarang sedang akan ya Membangun lagi majlis dan masjid Tapi selama saya membangun Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan Saya punya yayasan Nomor keningnya ada Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan Kalau dari orang yang sudah saya kenal Mungkin saya bisa menerima Karena untuk membangun rumah Allah itu Haruslah benar-benar dari uang yang halal Haruslah benar-benar uang-uang umat muslim Yang benar-benar tawadu Kepada perjuangan di jalan Allah SWT Bukan buka keran-keran kepada seluruh Indonesia Agar menyumbang semuanya Kalau itu uang hasil korupsi Uang money laundry Maka masjid itu akan menjadi mudorat nantinya Ustad Dari Sulaiman tolong pahami ini Dan beberapa kali saya melihat Ustad menjustifikasi bahwa Dukun itu adanya di gunung Orang-orang gunung Lalu sekarang yang muncul itu adalah Orang-orang yang cari panggung mungkin ya Tidak Kami dukun-dukun ini semua Termasuk saya lawyernya Tidak pernah berbicara masalah dukun sebelumnya Apalagi masalah pembuktian Kami hidup selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini Tidak pernah menunjukkan kekuatan kami Apa kehebatan kami Tidak Tetapi ketika orang bilang Tidak percaya dengan dukun Tidak percaya dengan hal goi Makanya kami Memberikan pembuktian Itu pun hanya beberapa kali Agar orang itu membuka matanya Padahal sebenarnya tidak perlu pembuktian Karena di Youtube juga sudah banyak Hal-hal goib, hal mistis, hal kebal Apa segala itu Ada ya Namun ini yang saya sayangkan Ustad Dari sangka-ngka menyepelekan kita Disuruhlah kita menjadi pelawat Ustad Dari Saya tang tangan Anda dengan Ustadz Faidah Kita podcast Tapi saya minta podcastnya di Mas Atta Halilintar Di podcast Atta Halilintar